Aramanya menurut gue unique Parfumnya tuh smooth elegan Bukan tipikal yang semerbak glamor Halo bro kembali lagi bersama gue Edwin Enrico Di Love by Winnie Channel Channel yang sangat keren ini tentunya Nah pada kesempatan kali ini Gue bakal membahas 2 parfum dari Tom Ford Yang di depan gue ini ada yang paling best seller Yaitu Tom Ford Fucking Fabless Dan Noir de Noir Jadi untuk 2 parfum ini tuh sebetulnya Gue udah snip dari 1 tahun yang lalu Dimana gue udah nyobain untuk sampelnya 2 parfum ini Tetapi baru 2 bulan inilah gue memutuskan untuk beli full bottle nya Untuk gue pake sendiri Karena gue tertarik banget Banyak banget yang cari 2 parfum ini Terutama yang seri Fucking Fabless ini Jadi kalo untuk seri Fucking Fabless ini Itu tuh dia ada 2 jenis untuk modelnya Yang pertama itu yang tidak disensor Yang satunya dia modelannya seperti kayak disensor gitu Fucking nya Kalo untuk Noir de Noir Ini tuh sebetulnya gak se-hype yang si Fucking Fabless ini Mungkin entah kenapa Karena mungkin si Fucking Fabless ini tuh dia kayak kontroversial gitu Dari segi namanya Tapi kalo untuk si Noir de Noir ini tuh dia gak se-best seller ini sih Tapi kalo untuk aroma jujur dua-duanya enak gitu Dan gue bakal spray dan gue bakal sharing ke kalian mengenai 2 aroma parfum ini gitu ya Sebelum gue ke aromanya Jadi gue terangkan sedikit mengenai botolnya Kalo Tom Ford itu rata-rata hampir sama semua ya Modelannya seri-seri luxury nya Yang 50ml ataupun yang 100ml Tetapi ada juga Tom Ford yang beda dari segi model Yaitu seri Black Orchid Dan ada juga yang Ombre Leather dan seri-seri lainnya Tom Ford itu dia kalo yang modelan seperti ini botolnya rata-rata unisex Sekalipun ya botolnya warna pink Dan kita langsung aja membahas mengenai aroma top notes nya Jadi kalo kalian beli Tom Ford 50ml maupun yang 100ml khususnya botol seperti ini Yang bikin mengesankan gitu ya Jadi sprayannya tuh bro Dia tuh lancar banget dan indah banget Seperti ini Nah kalo untuk aroma top notes nya ini tuh Dia diawali dengan semacam aroma fresh Tapi gak fresh banget Dia tuh aroma fresh yang bercampur bunga lavender dan klerisage gitu Dimana dua ingredient ini Di awal itu dia menjadi sosok pembuka gitu Di aroma top notes nya Untuk si Tom Ford fucking Publess ini Nah untuk ukurannya Parfum ini tuh ada 150ml Tapi kalo menurut gue memang lebih worth it kalian beli yang 100ml Karena karena parfum ini dia tuh 50ml nya mahal banget bro Untuk 50ml harga 4 juta sampai 4 juta 500 gitu ya Dan untuk 100ml nya itu 5,2 sampai 6 juta tergantung kalian beli di marketplace dimana gitu Dan itu termasuk seri yang paling best seller dan seri luxury nya Tom Ford gitu ya Dan ini entah limited edition atau bukan Tapi yang jelas parfum ini tuh sangat susah dibandingkan seri-seri lainnya Mungkin karena best seller banget gitu parfum ini Nah parfum ini kalo menurut gue ini sangat fair style ya Jadi dia tuh bisa dipake kemana aja Siang hari, malam hari gitu ya Dan sepengalaman gue nih pake parfum ini Untuk silagenya itu memang gak terlalu heboh bro Karena parfum itu dia tipikal parfumnya tuh kayak smooth elegan Bukan tipikal yang semerbak glamour Bukan Untuk si Tom Ford fucking Publess ini ya Jadi karena untuk silagenya itu 1 meter Bisa orang masih bisa cium kita Tapi kalo untuk lebih dari 1 meter atau 2 meter Kalo menurut gue gak terlalu misterius Nah mengenai misterius yang gue bilang Misterius itu maksud gue Jadi ketika orangnya sudah tidak ada Parbumnya itu masih ada gitu Jadi ninggalin jejak lah Kurang lebih seperti itu bro ya Oke kita lanjut mengenai aroma Middle Notes Jadi untuk aroma Middle Notes Dia tuh tercium banget itu aroma Bitter Almond Disini tuh agak sedikit kayak sentuhan rasa pahit Yaitu yang dihasilkan dari si Bitter Almond tadi ya Dan disini juga tercium banget aroma Leather bro Aroma Middle Notes nya ini juga dia ada sentuhan aroma-aroma Oris Dan aroma Vanilla yang mulai Bitter Almond dan Vanilla tuh akan mengikat menjadi satu Jadi mereka bercampur tapi lebih cenderung Almondnya dibanding Vanillanya Jadi Vanillanya tuh gak terlalu dominan kalo menurut gue Dan ini tuh aromanya soft gitu ya Kadang-kadang tuh kayak hilang tiba-tiba ngecium lagi Ini tuh aromanya menurut gue unik ya Unik banget parfum ini tuh memang karakternya seperti itu bro Kalian jangan pernah berharap parfum ini tuh akan kayak semacam aroma-aroma Vanilla banget gitu Walaupun dia ingredientnya banyakan yang mengarah ke arah sweet Ini tuh enggak Jadi aromanya tuh kayak semacam perpaduan floral di awal Sweet leather kayak amber sedikit gitu Jadi parfum ini kalo menurut gue tergolong parfum yang lumayan dewasa ya Jadi bukan untuk parfum-parfum yang untuk anak SMA atau kuliahan gitu Dan parfum ini tuh bisa dikatakan bukan tipikal parfum segar atau fresh Yang misalkan kalian cari parfum yang kalian tuh senengnya dominannya fruity Yang bisa dipake olahraga itu Kalo menurut gue kurang cocok parfum ini ya Dan ini tuh lebih cocok kalian pake untuk di dalam ruangan AC gitu Dan kalo untuk pesta Parfum ini tuh kurang pas ya Karena aromanya gak terlalu tajem gitu Tapi sah-sah aja sih sebetulnya Kalo kalian selera So far parfum ini tuh keren banget Cocok banget buat kalian yang lagi cari parfum yang tipikalnya dewasa Terus elegan dan gak terlalu manis dan unik Nah sekarang gue bakalan share ke kalian mengenai aroma base note-nya Atau aroma dry down-nya dari parfum si Peking Pables ini Jadi untuk aroma base note-nya ini Itu tuh dia dominan banget aroma leather Disini tuh kayak leather bercampur sweet tongkebin Dimana aroma tongkebin yang bercampur dengan leather gitu ya Dan diikat dengan aroma-aroma woods yang gak terlalu tajem juga Tadi itu hanya sentuhan-sentuhan aja Semacam sentuhan kayu Tapi dominan di parfum ini tuh aroma sweet dan aroma leather Dan juga kalian akan merasakan kayak semacam kasmiran Jadi kayak ada aroma emas-mas gitu Ya itu yang bikin tambah dewasa gitu Dia long GPT-nya di badan gue tuh 7-8 jam Kadang-kadang itu 7 jam juga udah mulai loyo gitu ya bro Dan gue langsung spray lagi pake parfum ini Karena menurut gue tuh biar kayak kesannya tuh parfum gue stay tercium gitu Untuk orang lain yang berdekatan dengan gue gitu Parfum ini tuh ratingnya bagi gue tuh 8,5 Itu menurut pendapat gue pribadi Kenapa gue memberikan rating 8,5 Karena parfum ini tuh aromanya unik Jujur parfum ini tuh dia sangat spesial Kalau menurut gue dari segi aroma Dan dari segi botol Gue suka dengan tampilannya gitu Tapi karena ini 100ml terlalu besar aja sih Nah mungkin segitu aja Untuk seri Tom Ford Fucking Publess Yang bisa gue share ke kalian Dan kalau kalian misalkan mau beli The Cane nih Mau icip-icip Kalian bisa juga beli di Long Bayu nih ke gue Mau sharing-sharing ke kalian Yang penasaran dengan parfum Tom Ford Fucking Publess gitu ya bro ya Oke bro kita mulai yang kedua ya Itu Tom Ford Noir de Noir Dimana Tom Ford Noir de Noir ini? Yang menurut gue ada banyak beberapa yang Seri Tom Ford itu yang namanya pake Noir dong Salah satunya ya ini ya Noir de Noir Noir Extreme Noir for Men Noir for Femme gitu kan Jadi si Tom Ford ini tuh seneng banget pake nama Noir Ya itu sih pendapat gue pribadi aja Yang gue tau Noir itu dia tuh bahasa Perancis Dan artinya Noir itu tuh dia kehitaman Mungkin bisa jadi hitam gitu Dan untuk secara tampilan botol sama gitu ya Bedanya disini tuh ada tulisannya ya serinya Dan di atas capnya tuh gold gitu Nah untuk aromanya kita langsung spray aja Dan manakah menurut gue yang terbaik Nanti gue kasih rating Mengenai dua parfum Tom Ford ini ya Yang sangat fenomenal gitu tentunya Oke sekarang gue spray aja Untuk aroma top notesnya Untuk aroma top notesnya Parfum ini tuh Keren banget bro Untuk Noir de Noir ini Parfum ini tuh dibuka dengan aroma saffron Yang sangat-sangat kuat Jadi dia tuh aromanya sweet Bercampur saffron gitu Dan ini tuh kalau menurut gue Parfum yang munculnya tuh keren banget gitu Untuk di aroma awal Kesannya tuh udah mulai tercium aroma-aroma mewah gitu Beda banget dengan kesan yang Tom Ford fucking Fabless Kalau untuk ini tuh dia lebih strong Dan dia itu aromanya dominan banget aroma saffron Kayak semacam kesan parfum-parfum arom gitu ya Tapi dia lebih soft sih Nah kalau misalkan kalian bertanya ke gue Cocok gak untuk dipake orang kuliah? Kembali lagi ke selera Tapi kalau menurut gue pribadi ini tuh gak cocok Karena parfum ini kalau menurut gue pribadi itu lebih ke nightclub Atau untuk acara-acara malam Misalkan dinner malam Kalau untuk di siang hari Kalau menurut gue parfum ini tuh kurang bagus Kurang tepat Untuk harga parfum ini Untuk 50 mil itu dia dibanderol dengan harga 3.750.000-4.300.000 Dan untuk 100 milnya itu dimulai dengan harga 4.750.000-5.1.000 Untuk si Tom Ford Noir de Noir ini Dan ini tuh dia sebetulnya ada ukuran 250 mili Tapi kalau untuk di Indonesia Gue jarang banget menemukan yang jual ukuran 250 mili Dan kalau menurut gue Kalau kalian biasa pake parfum yang aksennya tuh kayak semacam ke Arab-Araban Misalkan kalian biasa pake parfum Swiss Arabian yang Saghaf Oud Atau kalian misalkan biasa pake parfum Amour Oud Atau Biredo Cellier gitu ya Karena parfum ini tuh gak terlalu jauh Dari parfum-parfum yang gue sebutkan tadi Dari segi gender Dan sekarang kita bahas mengenai aroma middle notesnya Dan bakal gue share Untuk aroma middle notesnya itu lumayan lucu ya Unik banget Jadi aromanya tuh tercium aroma-aroma bunga rose Yang lumayan kental gitu ya Dan kayak semacam ada kesan-kesan animal leak Kalau menurut gue itu aroma animal leaknya itu dihasilkan dari travel Dan secara keseluruhan untuk aroma middle notesnya Kalau menurut gue Sopronnya itu udah mulai kayak hilang gitu bro Udah tipis Tapi dia udah diganti dengan aroma bunga banget Yaitu bunga rose Dan ini ada kesan kayak semacam pipe gitu ya Gak ada manis ya Kalau untuk di aroma middle notesnya itu Dan rata-rata memang untuk pemakai noir dan noir ini tuh kebanyakan perempuan ya Karena parfum ini tuh dia strong gitu Tipikalnya Dan parfum ini tuh dia lebih cenderung untuk di dalam ruangan atau di malam hari gitu Dan biasanya kan kalian tau perempuan-perempuan itu lebih senengnya emang parfum-parfum yang strong banget Jadi perlu kita ketahui parfum ini tuh dilaunchingkan udah lumayan cukup lama Ini tuh kalau menurut gue parfum yang lumayan senior dari serinya Tongfort Dimana parfum ini tuh jaraknya dengan parfum yang seri Fabulous itu 10 tahun bro Jadi parfum ini tuh dia diluncurkan pertama kali seri Noir de Noir ini tuh pada tahun 2007 Dan ini tuh hasil kolaborasi 2 perfumer ternama Yaitu Harry Freeman dan Jaquoise Cavalier gitu bro ya Dan sekarang kita mulai cium aroma base note-nya bro Untuk parfum si Tongfort Noir de Noir ini Nah Nah Kalau untuk aroma ini Tercium banget aroma patchouli yang berpadu dengan aroma vanilla Dimana dia itu kesan manisnya Dia akan muncul di aroma base note-nya Dan yang gue cium tadi di aroma middle notes itu agak kayak pipe Pipe seperti itu gue yakin banget itu dihasilkan oleh agar wood Yang cukup dominan ketika memasuki aroma base note-nya Jadi kalau menurut gue parfum ini tuh Kalau kita berujuk ke karakter semakainya kalau wanita misalkan Parfum ini cocok banget dipakai wanita yang berkarakter Kalau di film itu kalau kalian tau film Titanic Yaitu Rose Dawson gitu ya Dia karakternya seperti itu Jadi kayak bangsawan-bangsawan gitu ya Dan kalau misalkan dipakai di zaman sekarang tuh Cocoknya itu kayak orang-orang tuh yang berpakaian Kalau perempuan pake kacamata hitam Terus kayak pake dress Yang branded banget salah satunya Kalau menurut gue Sarini gitu ya Kalau di Indonesia itu cocok banget pake parfum ini Tapi kalau untuk pria Kalau menurut gue parfum ini tuh cocok banget Yang tipikalnya itu kayak semacam parlente Seneng banget berpakaian branded Kayak Rolex yang mewah gitu ya Dan rapi Intinya kalau menurut gue keren banget pake parfum ini Dan parfum ini cocok banget dipake untuk usia 30 tahun up gitu ya bro ya Kalau untuk di bawah 30 tahun Kalau menurut gue tuh kurang pas Jadi kalau kalian bertanya ke gue mengenai longevity dari parfum Noir de Noir ini Karena gue udah pernah pake gitu bro ya Dan ini tuh longevity-nya bisa tembus ke 8-10 jam Dan kalau untuk rating bisa gue kasih rating Parfum ini tuh 8 Kenapa? Parfum ini tuh secara longevity oke banget Secara tampilan botol tentunya gue suka Coklat ke hitaman Yang menandakan kesannya tuh mewah banget gitu parfum ini Dan secara aroma Di kesan awal jujur aja gue suka Tapi memasuki aroma middle notes dan base note-nya Parfum ini tuh kurang cocok di karakter gue Karena parfum ini tuh kalau menurut gue terlalu glamour Terlalu strong Dan terlalu arabik Jadi kesimpulannya kalau kalian bertanya ke gue Mengenai 2 parfum ini Mana yang lu suka? Tentu gue pilih yang itu Jujur gue lebih suka ini Setelah gue cium aroma secara seksama gitu ya Gue tuh lebih seneng yang Top 4 fucking publishing The winner is Top 4 fucking publishing Karena The Noir ini kurang cocok dengan karakter gue Karena ini tuh kalau menurut gue terlalu dewasa gitu ya Dan ini tuh bakal gue deken Dan kalian bisa beli di logby ini Di Tokopedia dan Shopee Mungkin itu aja yang bisa gue share ke kalian Mengenai 2 parfum Yang sangat heboh ini gitu bro ya Semoga video ini tuh bermanfaat Buat kalian dan orang-orang terdekat kalian Barangkali video ini tuh bisa menjadi salah satu referensi Ketika temen atau saudara atau keluarga kalian Ketika kalian mencari parfum Top 4 Yang fucking publish maupun yang Noir The Noir Terima kasih banyak Semoga kalian sehat selalu Dan sukses terus Semoga selalu bisa mendapatkan Rezeki yang berlimpah Agar kita memakai parfum ini tuh Bisa selalu membeli parfum apapun yang kita inginkan gitu ya Dan buat kalian boleh banget Kalau misalnya kalian mau request parfum apalagi Yang harus gue review di video berikutnya Kalian langsung komentar aja di video ini Dan kalian juga kalau sudah punya Atau punya pengalaman yang pakai parfum 2 ini Kalian bisa surhat Atau kalian ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar Kalau misalnya kalian mau tahu Tentang lebih banyak lagi parfum apapun itu Kalian bisa klik link di deskripsi video ini Untuk langsung ke Tokopedia Love Baby ini Dan Shopee-nya Love Baby ini gitu Terima kasih banyak Top 4 kali ini tuh So fucking fabulous banget Gue Edwin and Rico Sweet love and fragrance with love by Winnie Bye Bye Sub indo by broth3rmax